Bapak pemisahan pengusahaan kegiatan usaha hulu dan hilir adalah bertujuan untuk mengoptimalisasi pengusahaan, baik pada kegiatan usaha hulu maupun hilir. Dengan konsep ini diharapkan, pelaku usaha di bidang hulu dapat fokus pada tujuannya untuk mencari minyak dan gas bumi, serta optimalisasi kegiatan eksplorasi untuk mencari cadangan minyak dan gas bumi. Bahwa dikarenakan karakteristik kegiatan usaha hilir lebih kepada sifat bisnis, maka peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat lebih diutamakan, dan tidak terganggu dengan upaya pencarian minyak dan gas bumi eksplorasi dan eksploitasi yang menimbulkan biaya dan risiko yang tinggi. Adanya pemisahan usaha hulu dan usaha hilir industri migas, karena kedua sektor tersebut memiliki karakter yang berbeda, di mana usaha hulu merupakan usaha yang membutuhkan modal besar, penggunaan teknologi tinggi, dan risiko yang besar. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Sumber Daya Mineral Evi Taligowo, mewakili pemerintah dalam sidang pengujian Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, Kamis 9 Agustus 2012. Lebih lanjut disampaikan Evi Taligowo, pemisahan tersebut juga bertujuan agar industri hulu migas dapat berkonsentrasi pada eksplorasi eksploitasi dan optimalisasi lapangan migas. Sedangkan usaha hilir berkonsentrasi pada sektor bisnis pemasaran, yang sifatnya mencari keuntungan. Terhadap keterangan pemerintah, ahli pemohon Reverison Baswir menyatakan, pemisahan usaha hulu dan usaha hilir adalah hal yang aneh, karena kedua usaha itu intinya mencari keuntungan. Menurutnya, justru semakin tinggi teknologi, modal, dan risiko pada industri hulu, maka semakin besar pula keuntungannya. Dan sebelum adanya Undang-Undang Migas, Pertamina mampu melaksanakan usaha hulu migas dengan baik. Itu pengkategorian yang menggelikan, dengan risiko yang besar, dengan kos yang besar di sektor hulu, maka itu berarti juga profitnya juga besar. Jauh berlipat-lipat dibandingkan profit di sektor hilir. Jadi, high cost, high risk, ya high profit. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak menyebut sektor hulu itu sebagai bukan bisnis, justru lebih bisnis di sektor hulu daripada di sektor hilir. Ilami Redi, Henny Prasetya, MKTV News, melaporkan.